Indonesia adalah negara dari agama Buddha yang pernah berjaya dan makmur yang telah berubah menjadi sebuah kenangan semakin lama kenangan itu mulai berangsur-angsur hilang dan yang tersisa hanyalah Candi Borobudur yang merupakan tempat suci yang pernah berjaya dan merupakan alat untuk selalu dikenang Program The Middle Way Meditation telah diselenggarakan pertama kalinya di Indonesia orang-orang yang menganut kepercayaan yang berbeda tertarik untuk mengikuti program meditasi ini suara parita yang dulunya pernah hilang telah kembali terdengar agama saya Kristen kesan saya mengikuti meditasi ini karena saya tertarik untuk bagaimana menenangkan pikiran saya saya sangat terkesan untuk kehidupan Sang Buddha dengan cinta kasihnya dan Sang Buddha yang memiliki hampir semuanya dia seorang pangeran, kekayaan, harta, tahta, ketenaran kasih sayang dari orang tuanya pasangan juga anak sudah dia miliki tapi dia meninggalkan semuanya itu untuk mencari kedamaian di dalam dirinya meditasinya pertama kita disuruh bahagia disuruh tenang itu menandakan kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita sendiri bahagia kalau kita tidak bahagia kita tidak bisa membahagiakan orang lain itulah yang membuat saya cocok dan senang mengikuti program ini damai, dunia akan damai kalau diri seseorang itu damai gambaran dari perbuatan baik dalam agama Buddha telah kembali hadir hembusan nafas agama Buddha yang hampir terhenti telah tersambung kembali dan atas tekad bulat yang sangat kokoh membuat agama Buddha di Indonesia perlahan-lahan berkembang secara bertahap dari mulai berdana menjalankan sila serta bermeditasi hal ini menunjukkan menemukan bahwa agama Buddha di Indonesia mulai berkembang sekali lagi dan para umat yang mengikuti program ini telah menemukan kebahagiaan dari dalam diri mereka masing-masing gambaran Buddha Rupang yang arahnya dari atas ke bawah disitu ada gambaran Buddha Rupang bening seperti kaca di belakangnya itu banyak sekali gambaran Buddha-Buddha kecil yang diantaranya itu ada yang berwarna kuning ada yang berwarna emas sekarang saya tahu bahwa cara meditasi dengan cara dhamma kaya ini saya dengan mudah mendapatkan apa yang yang diharapkan satu minggu saya disini senang sekali bahagia sekali saya sudah mendapatkan crystal ball ada di dalam diri saya kemarin pada saat minggu keempat jadi hari keempat saya mendapatkan crystal ball itu dan Rupang Sang Buddha ada di dalam hati saya selama berlangsungnya program meditasi selama tujuh hari pancaran cinta kasih serta pengertian dalam agama Buddha telah hadir kembali kegiatan keagamaan telah dilaksanakan menurut kebudayaan agama Buddha hal ini membuat para umat yang mengikuti program The Middle Way Meditation di Indonesia mendapatkan pengetahuan selain itu mereka juga dapat melakukan meditasi secara bersamaan terima kasih terima kasih kepada Middle Way telah memberikan pelajaran meditasi kepada saya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Biku Sangga para pembimbing kami yang dengan sabar dengan penuh cinta kasih membimbing saya terima kasih program The Middle Way Meditation ini telah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang menganut kepercayaan yang berbeda tapi meditasi telah membuka hati setiap orang di sini untuk dapat berbagi kebahagiaan kepada orang lain kebahagiaan dari meditasi ini bukan hanya merubah diri setiap orang yang melakukannya tapi meditasi sedang membawa kebahagiaan dalam diri setiap orang di Indonesia dan siap untuk menyebarkan kedamaian ke seluruh dunia change the world in Indonesia berfikash ke